kali kena kombo ya oke halo semua kembali lagi di restrupul channel dan di video kali ini seperti biasa bye one lagi dan sambil nunggu menten ya menten petnaft tanggal 14 eventnya silver kalau nggak salah ya terus gue juga enggak sempat lihat hadiahnya silbnya diberikan apa sih cuman baru lihat itu doang dan juga ada news baru juga ya untuk masalah hero baru yang bakal rilis kayak misal kayak vanis dan lain-lain itu udah ada tanggalnya bukan tanggal udah ada bulannya jadi setiap hero baru bakal dirilis satu bulan sekali gitu terus ya bisa dilihat juga di web ls originnya nah karena disini sambil nunggu menten ya gue memutuskan upload video ini yang sebenarnya lanjutan aja kayak kemarin video-video battle biasa di sini gua lawan dia sebenarnya hero yang paling dipakainya nanti itu f-cyber karena startnya palingnya tepsi bersih hadisnya dia di awal pakai bled hai 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 sempeto-peto biasa mencukup menarik juga berarti kagak desktopnya ini yang bikin gua kesel gitu masjid 12 attack 190 itu kayak enggak terlalu ini enggak sesuatu ini gagal gue dari udah lama banget ngepalin ini kombo gagal terus semi defaultnya udah akhirnya udah mulai pakai tab saya jember ini untuk cek gue 150 gitu ketemujikan 13 tuh gak mati-mati ya seperti biasa selalu ngisi kulit buat ngegumbu atau buat ngepedirikan lah ya ini udah mulai tab cyber ya termasuk hero yang cukup bisa di apa ya kerakannya itu dimodifikasi se-macem-macem gitu bisa walaupun balik-balik lagi gaupnya boros makanya gua gue selalu ngindarin hero yang pakai kaos tapi emang keren banget tarik gerakannya kombonya juga ultimate kan sering banget jajan kayak gitu ya disini spartanya jadi hero defensive sebenarnya itu cukup pemikirannya cukup bagus ya karena kan sparta juga sering banget munculnya kan kepake kalau kita laki-laki di udara terus pakai helm take one gitu kan buat ngelakuin ayang dash kan itu sering banget pernah hit spartanya pastinya jadi sekalian dijadikan hero defensive menurut gua juga menarik sih jadi disini pakai aja ceguidu ya ceguid musik oke kena tusuk sparta gak ada yang banyak bisa gua bahas sebenarnya karena ini di kena SDnya paparazzi ya kayaknya kita berdua juga sama gitu tipe hero nya tipe yang enggak terlalu banyak swap ya kalau yang bisa gua evaluasi dari battle gua adalah padahal gua lawan hero yang nggak bisa counternya tapi gue jarang banget nyepam ini harusnya gua lebih sering nyepam people thread hood ya karena kalau lawan nggak bisa nge-counter tuh lebih aman gua pengen shield break kalau menurut gua sama ini deh kalau dulu kan gua waktu ada wulin tuh wulin gua jadiin hero buat bangun deh kalau jatoh gua bangun pakai wulin yang gua kasih aja jual tikar gitu kan semenjaga ada wulin dan gua fokus ke hoki ternyata hoki juga enak banget untuk jadi hero berdirinya tuh itu juga salah satu kelebihan eh bukan reaper ya soalnya bisa hitungannya bisa shield track tapi dari udara juga kebetulan belum ada hero yang shield break di garam kena gue kesel banget tambah hati itu sekarang suka nyangkut gitu lah ya dia nggak pakai helm tepon ya malah gua kena berdorong dasis encounter padahal banyak banget kira ACC yang eh apa ya lebih enak daripada ACC punggurang sebenarnya kalau dalam situasi kayak gitu kan misal ACC nya Gang Ring padahal gua punya eh Yisunshin gua juga pakai ACC Ichimai gua selalu nyoba waktu kena infantry tuh langsung encounter pakai sparta gitu maksudku ngelom tepon langsung dash tapi nggak sempat-sempat ya ternyata ya jah ya 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 kali kena kombo ya lebih ngerasa aman kalau kita kena full damage tapi langsung nyemplung soalnya kan hitungannya bukan full damage gitu tapi yang parah kalau udah full damage full makanya diarahin ke taratan dulu terus ke dorong sampai nyemplung kena full damage 2 kali namanya itu mah wuhh hampir mati saya enang masih banyak gear counter dan iya jangan sampai jumpa di video berikutnya ya